KPU Kabupaten Majenek, Sulawesi Barat mulai mendistribusikan logistik pemilu 2019 ke PPK di enam kecamatan terjauh. Sebanyak 13 truk mobil digunakan KPU untuk mendistribusikan logistik pemilu 2019 dengan pengawalan ketat aparat kepolisian bersencata lengkap. 5 hari menjelang pemungutan suara pemilu dan pilpres, KPU Kabupaten Majenek, Sulawesi Barat mulai mendistribusikan logistik pemilu dari gudang penyimpanan untuk dikirim ke Panitia Pemilihan Kecamatan. Logistik berupa kotak suara, bilik suara, surat suara, dan sejumlah perlengkapan TPS didistribusikan ke Panitia Pemilihan Kecamatan PPK yang tersebar di enam kecamatan di Majenek. Proses pendistribusian dijadwalkan akan berlangsung selama 4 hari ke depan dan dipastikan rampung sehari menjelang pemungutan suara. Ada 13 mobil truk yang digunakan mendistribusikan kotak dan bilik suara dan surat suara untuk DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan surat suara pilpres untuk 547 TPS yang ada di Majenek. Jadi hari ini proses distribusi setelah selesai loading sementara malam ada 13 unit truk untuk membackup enam kecamatan, yaitu Kecamatan Pembuang, Sendana, Tamerodo, Tubuh, Uduman, dan Malunda. Logistik yang didistribusi apa saja? Adalah isi kotak surat suara, jadi dari surat suara, beberapa formulir, sampai dengan tinta, dan alat coblos, serta bantalan. Pendistribusian ini awal ini diutamakan di mana Pak? Diutamakan di kecamatan yang terjauh, yang terpencilan dari enam kecamatan itu. Proses pendistribusian dikawal ketat aparat kepolisian dari Polres Majenek Bersenjata. Satu truk akan dikawal dua anggota kepolisian bersenjata yang menjaga hingga ke tempat tujuan. Kemanan kita kali ini hampir sama sih sebenarnya pada saat kita dari Makassar ke sini. Jadi nanti akan di patwal itu di depan lantas, mobil lantas. Ada paling depan. Nanti setiap truk, kami pasang anggota setiap truk satu orang bersenjata. Jadi nanti di truknya juga ada, semua ada bersenjata. Untuk menjamin keamanan bahwa logistik ini akan sampai di PPK tepat pada waktunya. Secara keseluruhan ada 32 personil. Dari 547 TPS yang tersebar di enam kecamatan di wilayah Kabupaten Majenek, diantaranya diketapkan sebagai wilayah rawan sehingga mendapat pengawalan ekstra. Dari Majenek, Alimuktar, Ainyus melaporkan.